Tim pengawasan orang asing Kabupaten Lamongan mengamankan dua pekerja asing asal Cina dan Taiwan. Mereka ditangkap karena keduanya melanggar peraturan keimigrasian dan ketenaga kerjaan. Keduanya terbukti tidak dapat menunjukkan kartu izin tinggal sementara dan izin mempekerjakan tenaga asing. Untuk kesekian kalinya tim pengawasan orang asing Kabupaten Lamongan mengamankan pekerja asing tanpa dilengkapi dokumen lengkap. Terbaru timpora terdiri dari Badan Kesetuan Bangsa dan Politik, Polisi dan TNI, Dinas Tenaga Kerja serta Imigrasi Jawa Timur mengamankan dua pekerja pabrik sepatu asal Cina pada kami siang. Kedua pekerja asing itu diamankan di pabrik sepatu PT Yuan Feng Indonesia yang berdiri di Desa Bakalan Pule, Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Keduanya masing-masing Makiang dan Hu Huizhen. Namun WNA bernama Hu Huizhen merupakan cutting manager PT Bult Yed di Desa Nginjen, Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Hu Huizhen saat itu sedang melakukan pengecekan barang di PT Yuan Feng Indonesia. Penangkapan kedua pekerja asing itu bukan tanpa alasan. Keduanya terbukti tidak dapat menunjukkan kartu izin tinggal sementara atau kitas dan izin mempekerjakan tenaga asing atau imta. Pekerja asing asal Cina dan Taiwan itu terpaksa harus dibawa ke kantor imigrasi Tanjung Perak, Surabaya untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Namun saat akan digelandang petugas, kedua pekerja asing sempat menolak. Sementara itu Timpora juga mendatangi pabrik sepatu PT Bult Yed di Desa Nginjen, Kecamatan Deket. Pabrik yang berada di jalur pantra ini mempekerjakan 23 warga negara asing.